PT Indika Energi TBK meneruskan ekspansi di bisnis elektrik vihikel atau kendaraan listrik. Terbaru, emiten batubara ini mendirikan dua unit usaha yang bergerak di penyewaan kendaraan listrik dengan total modal 52,5 miliar rupiah. Adi Pramono, Sekretaris Perusahaan Indi, menjelaskan, pada 7 Juli 2023, anak perusahaan Indi PT Kalistan Usa Armada dan PT Solusi Mobilitas Indonesia mendirikan perusahaan PT Kalista Soter Hastia. KSH akan melakukan kegiatan usaha penyewaan kendaraan listrik roda 4, perdagangan mobil baru, bekas, suku cadang dan aksesorinya, serta penjualan tenaga listrik. Struktur kepemilikan modal KSH dimiliki KNA sebanyak 99,997 persen setara 37,49 miliar rupiah dan SMI 0,003 persen atau 1 juta rupiah. Total modal ditempatkan 37,5 miliar rupiah. Menurut Adi, penyertaan saham KNA dan SMI dalam KSH merupakan kelanjutan langkah perseroan secara grup untuk ekspansi usaha di sektor kendaraan listrik. Tak hanya KSH, Indi juga mendirikan PT Kalista Rotom Orbita lewat KNA dan SMI. Kelak, Cairo menjalankan bisnis sewa kendaraan listrik roda 2, perdagangan sepeda motor baru dan bekas, suku cadang dan aksesorinya, serta pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik. Struktur kepemilikan modal Cairo dimiliki KNA sebanyak 99,993 persen setara 14,99 miliar rupiah dan SMI 0,007 persen atau 1 juta rupiah. Total modal dalam Cairo 15 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!